ya di sini gua ada masih punya ikan-ikan becamuraya yang tersisa dan gua akan memberitahu kepada kalian ya apakah ikan ini layak untuk dia kembali mahal atau tidak Hai Hai jumpa lagi bersama ga di Wengebel Oke terima kasih buat broken Tresya terima kasih buat kalian yang udah nonton channel itu bahwa ya buat kalian yang baru nonton juga langsung ajaissy subrek channel YouTube Buka ya buat kalian yang baru nonton channel Buka langsung subrek dari sekarang oke 5 4 3 2 1 terima kasih oke oke disini gua akan bikin video tentang ikan cupang ya tentunya ikan cupang yang ada di rumah gua tentunya ya ikan cupang apa ya kalian masih ingat dengan Black Samurai ya Black Samurai yang dulu di tahun 2017 itu sempat mahal sekitar 1,5 juta dan 2 juta ya pasangnya ada yang 3 juta ya di sekarang di tahun 2020 ini harganya sudah merosot di Black Samurai ya tapi semua itu sebenarnya tergantung kepada kalian yang suka atau tidaknya ya kalau kalian suka dan banyak yang suka dengan keunikannya pasti ikan ini sebenarnya tidak akan jatuh ya tidak tidak akan harganya tidak akan menurun seperti tahun lalu ya terus satu lagi apa satu lagi adalah dengan adanya kontes ya kontes ikan cupang yang adalah kelas baru Black Samurai itu akan membuat ikan Samurai ini akan menjadi kembali lebih mahal ya ya untuk di GNN nanti di ke kontes habisi nanti ada kelas baru itu Black Samurai ya Black Samurai atau Black Mamba ada kelas baru di Kemayoran ya tanggal 29 Maret nanti ya siapa tahu dengan adanya kehadirannya kelas baru di kontes ini akan menjadi Black Samurai harganya akan tetap stabil ya tidak terlalu murah banget gitu ya kali ini gua memiliki samurai yang sempat tidak terjual ya dari kecil dan akan gua review ada 123456789 ya nanti akan gua review salah satu mana yang menurut kalian bagus dan mana yang menurut kalian jelek jadi langsung aja kita mulai kita mulai videonya ya di sini gua ada masih punya ikan-ikan Black Samurai ya yang tersisa ya dan gua akan memberitahu pada kalian ya apakah ikan ini layak untuk dia kembali mahal atau tidak ini masih ada 123456789 kita akan mencoba menaruhnya dalam satu nah kita pertama kita ambil yang ini dulu ya nah kita ambil yang ini nih ya nah susah banget ya iya kita taruh terus nah kita taruh terus nah kita taruh ya sudah mulai adaptasi dengan airnya ya hari ini dia belum makan karena tukang kutir pun belum datang dan dia sudah mulai ngedok dengan mah gitu ya ya ini adalah salah satu namun jenis meleka murai yang dulu sempat terjual mahal sekarang Alhamdulillah tidak berhitung mahal dan tidak berhitung meruguh tapi harganya sudah jatuh karena sudah sampai jatuh yang jelas sudah pasti orang sudah banyak memiliki dan para builder sudah banyak ya kalau dilihat kita review ikan yang ini ya itu kalian lihat ya ini semurnya itu memiliki starter ya bintang di ekornya dan juga baris baris tulangan di anal dan semurnya ini apa namanya tidak begitu banyak masking di kepala hanya di pipinya saja ya dan juga maskil mutiara nya di badannya tidak terlalu banyak ya tapi tetapi untuk suatu pola blog ya juga memiliki kemungkinan akan dimulai atau mungkin bisa jadi akan berontak lagi ya lalu kita ambil ya kita pilih dikitannya dua kita ambil ya kita ambil ikan yang keduanya kita taruh sini kita ambil yang satunya lagi nih nih ini adalah ikan keduanya kita review seperti apa ikannya ya yang kedua ini ini memiliki banyak mutiara di badannya ya lebih banyak mutiara di badannya sama seperti ikan yang kedudahnya tadi maka namanya memiliki starter cuman sayangnya ini bomnya kurang dihukum ya kurang lebar ya tapi untuk pekat warnanya bolehlah ya bolehlah untuk pekat warnanya ya kalau warna hitamnya pekat ya masinggi kepala juga juga ada di titik ya dan memiliki starter oke lah untuk ikan ini ya cuman minusnya ini ikan dasinya nggak lumayan dan kan adalah nggak terlalu panjang ekornya juga nggak terlalu panjang ya tapi tetap katanya oke oke kita lanjutkan berikutnya karena ini masih satu kira men tadi jadi minusnya di temi aja kurang bagus ya pendek untuk kepekatannya bolehlah diketakkan ya untuk mutiara nasi tinggi juga boleh juga minus ya hitamnya bagus tapi untuk di bulinya masih kurang ya oke lanjut ikan berikutnya ini adalah ikan berikutnya ya nah ini ikannya ya ikan ini beda saya menunjukkan dari ikan yang tadi ya ikan ini beda dari ikan yang tadi ya saya memiliki foamnya cukup bagus ya cukup bagus cuma kalau menurut gue ini ini dragonnya itu dragonnya hampir memenuhi sebuah badannya gitu ya tapi ini akan menjadi sekali lagi ini akan menjadi pilihan buat para angkaldi ya mau suka yang seperti ini atau yang seperti tadi ya ini resambulainya sirip putihnya itu berwarna putih ya ada sebagian yang memiliki warna putih ada sebagian yang nggak jadi kalau menurut gue itu menurut gue itu menurut selera maunya seperti ini atau yang seperti yang tadi ya ini cantik juga ikannya ya bagus lah kalau oke kita lanjut ya ikan berikutnya ya kita ambil ya kita ambil berikutnya adalah ikan yang ini ya ini adalah ikan berikutnya ya kan ini kalau apa katanya boleh lah ya tapi di sini ini ada minusnya minusnya di mulutnya kurang bagus ya di sini kalau di dragon maskingnya itu udah cukup lah ini memang tuh tak tel juga tak tel juga di rianya cuma saya ke dimulutnya ini terlalu nungg jelek ya aduh akan berikutnya ikan berikutnya adalah ini ikan ini memiliki kepatatan oke juga maskingnya cuma ada di pipi dan siaranya ada di ekor ekornya stabil juga jadi kalau kata gue tergantung kalian mau sukanya seperti apa oke kita ambil lagi ikan berikutnya ya ikan berikutnya nah ikan berikutnya adalah ini ya masih di serianya samurai ya misinya ya ini kan di kategori kanonik lah ya maskingnya hanya di pipi dan di sekitar punggungnya ya maan berikut gue ini ekornya kurang berikutnya tapi udah cukup lah untuk standar ikan pelakat itu seperti apa ini karena ekornya tuh udah 180 derajat lah memiliki sedikit mutiara ya inilah yang dimaksud selera ya selera mau yang memiliki dragon sisik dragon mutiaranya banyak tapi yang sedikit gitu ya tapi tetap dalam hitungannya adalah serian dari black samurai gitu ya oke kita lanjut dengan ikan berikutnya tampil lagi ini belum yang berikutnya adalah ini ya kan kita lihat seperti apa ya oke lah bagus banget kiripnya juga apa namanya wacu sobek itu kena serokan memiliki masking di wajah tampil juga ada dan di punggungnya juga ada silik dragon ya samuranya ya dan yang unik lagi memiliki kuping yang warna putih juga gitu ya oke 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 jadi gue cuma review ikan-ikan samurai gue ya kita taruh lagi ya kita taruh lagi di tempatnya ya jadi kalian sudah melihat video gue ya melihat keindahan samurai yang dilupakan keindahan samurai yang dilupakan oleh para penggemarnya di tahun 2017 jadi tinggal kalian aja kalian suka masih suka atau tidak gitu ya atau kalian sudah benar-benar tidak suka jadi tinggal tegang kalian aduh oke mungkin sampai sini video gue semoga video ini bermanfaat buat lo menjadi hiburan buat lo menjadi edukasi buat lo menjadi pengetahuan buat lo tentang ikan cupang baik samurai yang dilupakan oke salam cupang indonesia